sudah 51 satu orang belum hadir yang presensi jangan lupa ya ini masih ada yang belum presensi empat orang lagi ada yang ditanyakan pertemuan minggu lalu tidak ada Lesti ada pertanyaan gak Les belum ada belum ada Chelsea ada pertanyaan gak Chelsea yang minggu lalu bukan hanya tentang materi sih dok tadi tentang quiz ada teknis kenapa quiznya jadi tadi saya kan quiz dok terus sudah selesai saya submit finish sudah sampai ada ke record yang jamnya gitu terus saya ke toilet kan dok nah dari toilet saya mau masuk zoom habis itu saya malah pencet kembali karena mau nyari link yang ada di new LMS tapi malah jadi ada pilihan submit all and finish lagi kan dok nah itu saya jadi pencet submit all and finish lagi tapi udah gak bisa karena udah lewat 30 itu yang pertama masuk gak ya dok kalau yang pertama udah disubmit udah disubmit kan iya udah yang harusnya udah nanti saya cek di LMS ya oh ya baik terima kasih dok oke yang lain ada lagi dok saya izin bertanya ya untuk yang apa namanya Torsia Uteri itu kan di diagnosanya di palpasi gitu ya dok nah yang saya ingin tahu tuh untuk mengetahui si perputarannya itu ke arah mananya itu bagaimana ya dok kemarin saya mau bertanya tapi lupa oke caranya supaya tahu dia melintir ke kiri atau ke kanan gitu kan iya betul dok nah itu caranya gimana caranya sebentar ilustrasinya kalau tergantung apa derajat rotasinya ya kalau rotasinya berat ya di atas 180 atau sedang berat lah ya 180 90 ke atas lah biasanya kalau melintir itu pertama dari luar tampak dari luarnya itu bibir bibir atau vulvanya ya vulvanya pasti asimetri ya asimetrinya kemana nah asimetrinya itu kalau kalau dia terpelintir ke searah jarum jam ya berarti dia ke kanan ya maka kenapa ya maka dia akan menyeng menyeng itu miring tapi agak ketarik gitu ya agak ketarik ke arah searah jarum jam gitu gimana caranya ini ilustrasinya kemudian kalau dia arah sebaliknya juga begitu jadi akan yang sisi yang menjadi arah itu akan lebih rendah ya kayak seperti kalau stroke gitu ya paraplegia ya misalkan muka sebelahnya paralisis akan apa tidak tidak simetri gitu pasti bingung bayangin lagi oke yang cara yang kedua adalah selain nampak dari tampilan luar kita harus vulvasi per vagina ya tangannya masuk dia akan mentok kemudian itu bisa kita kuatkan vulvanya ya kita lihat arah starnya arah starnya itu kan kalau kita melintir melintir pipa itu kan akan membentuk star ya ada rotasi tengahnya dan pinggirnya ada lipatan-lipatan yang membentuk seperti baling-baling gitu ya ya jadi arah tajam kalau ninja itu kan ada bintang gitu ya bintang alat perangnya itu arahnya arah cakarannya itu adalah menjauhi arah putaran sepertinya gimana ini oke arah putaran yang menjauhi yang menjauhi arah cakar gimana arah cakarannya ya sebentar kelihatan gak gambar saya begini kelihatan kelihatan gak Rin terlihat ada cakar kan nah ini cakar kan berarti ini arahnya adalah kelihatan arahnya nah ini arahnya ke sini kita kasih arah panah ada panahnya jadi arah puterannya ke arah pusat baling-balingnya itu oke ya paham ya terima kasih dokter atau masih bingung oh udah cukup oke yang lain ada lagi cukup kalau cukup kita lanjutkan ke pertemuan yang ke-6 oke slide show-nya ini saya coba ya waktu itu kan kita agak problem di slide show apalah tampilannya sudah slide show sudah dokter sudah ya oke saya cek bergerak enggak sudah berpindah pindah apa yang tertulis definisi dok oh iya oke baik kita mulai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi hari ini kita lanjutkan kuliah kuliah tentang komplikasi pospartum pada kesempatan yang kuliah ke-6 ini kita membahas tentang inersia uteri atau bisa juga disebut dengan atoni uteri ya inersia atau atoni ini adalah kondisi ya rahim itu tidak mampu berkontraksi jadi lemah gitu ya lemahnya bisa apa bisa kelelahan juga bisa juga ya secara fisiologis ini kontraksi harusnya terjadi pada saat partus nah ini jika tidak mampu berkontraksi ya pada saat partus maupun saat setelah partus ini akan menyebabkan komplikasi pada pengeluaran fetusnya dan pengeluaran placentanya ya nah jadi ketidak mampu terus untuk berkontraksi ini disebut dengan a toni berarti a tidak ada toni berarti tonus ya berarti tidak ada tonus sifatnya bisa primer bisa sekunder kalau yang primer ini lebih umum ya umumnya secara primer nah ini penyebabnya apa ya itu tadi seperti kita bahas di pertemuan sebelumnya kurang gerak pada saat bunting tua jadi hewan-hewan yang bunting itu sebaiknya diberikan space space yang luas supaya dia beraktifitas dan bisa terlatih ototnya kemudian penimbunan lemak melampaui batas kalau lemak banyak ya atau obes begitu kan nah lemak itu kalau daerah yang yang longgari sudah terisi dia akan berpindah ke daerah yang ke otot ya jadi ada kalau apa suka makan yang daging berapa marblingnya bagus nah itu kan intramuskulasi luar fat artinya lemak itu menginfiltrasi daerah otot nah jadi timbunan lemak itu melampaui batas sehingga masuklah ke otot sehingga tonus ototnya melemah karena space-nya dipakai terisi lemak kemudian uterus yang terlalu berat atau besar besar banget gitu ya artinya uterus distensi luar biasa kalau stretching berlebihan itu kan jadi lemes juga kan akhirnya stretch-nya kelamaan jadi terus distensi terlalu lama ini bisa ukuran uterus besar bisa karena hidrop cairan karena cairan itu bisa ke seluruh bagian daripada uterus dan bisa juga pada bunting kembar bunting kembar karena besar sekali sehingga tonus ototnya melemah kemudian bisa juga disebabkan oleh penyakit pada dinding uterus bisa juga degenerasi dinding uterus ini sudah dipahas di pertemuan yang batuluh kebuntingan selama kebuntingan ada antigen yang masuk sehingga mendegenerasi otot-otot dan jaringan dinding uterus kemudian oksitosin yang menurun ini karena hormonnya itu bisa karena hormonnya hormonnya konsentrasi hormonnya menurun atau kalau hormonnya ada reseptornya menurun atau berkurang jadi ada dua hal atau ketidakmampun otot terus berespon terositosin ketidakmampun otot berespon ini karena reseptor pada sel-sel otot itu tidak tidak banyak atau reseptornya tidak sesuai dengan strukturnya berarti dia anomali dari reseptor juga bisa gitu ya kemudian kalau yang sekunder kalau yang sekunder ini karena infeksi infeksi seperti metritis atau peradangan metrium septica berarti antikanya menyebabkan septic itu berseptiteng ya kalau septic ini septic berarti kotor ya septica menyebabkan apa hapus gitu ya jadi peradangan wadah metrium kemudian retensio secundine sebentar ini tangting 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 saya harus keluar dulu oke 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 jadi retensio secundine juga menjadi penyebab menyebabkan karena disebabkan oleh atoni ya kemudian menyebabkan juga involusi yang terhambat involusi adalah kembalinya ukuran uterus ya dari yang besar itu menjadi kecil menjadi terhambat jadi karena metris septica tadi ya infeksi badu terus menyebabkan terus sama lemah nah ini berakibat terjadinya retensio seperti kita bahas minggu lalu dan involusi yang terhambat ya ini kita bahas nanti minggu depan involusi uteri pada masa nifas itu menjadi terhambat nah kejadiannya pada anjing ini sering ya pada anjing sering terjadi atoni kalau pada sabin dan lopin itu kadang-kadang atau ya sekali-sekali boleh lah ya dan kalau kuda dan domba ini sangat jarang ya sangat jarang nah kejalannya bagaimana nah tidak terlihat adanya kontraksi uterus saat akan partus berarti pada masa etokia persiapan itu tidak nampak kan ya harusnya kan nampak ada kontraksi gitu kan mulai dari apa frekuensinya bagaimana intensitasnya bagaimana ini tidak nampak dengan jelas sehingga dolores tidak terjadi dolores tahu dolores dolores itu kontraksi melahirkan itu disebut dengan dolores ya kemudian kantong amnion tidak keluar ya bagaimana mau keluar ya tidak terjadi dolores tidak terkontraksi ya sehingga tidak ada penyumbulan dari kantong amnion nah ini bisa diamatin dari fase pertama melahirkan atau persiapan kalau persiapan tidak ada tanda-tanda nah ini kita sudah mulai curiga ya dan dilihat juga riwayatnya ya pada pemeriksaan apakah memang ada double atau twin ya pada sapi misalkan kalau di anjing kuncing kan memang jumlah anaknya kan banyak sudah dibahas di pertemuan sebelumnya jadi banyak babaknya kemudian prognosanya fausta ya fausta itu artinya bisa ditangani ya jika apa terjadi kemudian terapinya bagaimana nah biasanya kita menggunakan preparat hormon yang sesuai ya tergantung gak usahnya apa bila cervixnya sudah terdilatasi atau sudah membuka ya kan sudah membuka nih ya secara estrogen dia sudah secara hormon estrogennya cukup sehingga cervixnya membuka optimal tetapi tidak keluar nah berarti kita harus memperkuat tonus ototnya bagaimana kita berikan oksitosin ya karena pintu sudah terbuka tinggal di apa dorong oleh otot rahim dengan induksi adanya kita berikan secara injeksi ya oksitosin kemudian yang kedua jika pintunya tidak terbuka atau cervixnya masih belum terbuka optimal gitu ya masih sedikit kita harus memberikan oksigen terlebih dahulu ya tujuannya apa supaya cervixnya terbuka cervixnya menjadi lentur terbuka dulu setelah itu kita bisa memberikan oksitosin 12 jam kemudian kita bisa lihat proses pembukaan cervix itu bisa sampai dengan 12 jam ya setengah hari jadi fase persiapan itu kenapa lebih lama karena mempersiapkan pembukaan pintu sehingga kita baru boleh memberikan oksitosin 12 jam kemudian tapi sebelum diinjeksi kita harus sekali lagi kita harus memastikan make sure bahwa cervix sudah terbuka kita repalpasi intravaginal pembukaan 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 estrogen bisa bersamaan dengan prostaglandin F2 alpha ini adalah untuk melisiskan melisiskan apa korpus lutium pada ovarium sehingga estrogen bisa segera terbentuk dengan melisisnya korpus lutium selain dari injeksi jadi akan menjadi dual paket yang bersinergisme jadi ada dua hal cervix terbuka atau tidak terbuka ini terapinya berbeda kalau sudah terbuka kita tinggal memberikan oksitosin kalau cervix tidak terbuka kita harus membuka dulu cervixnya dengan apa kita beri estrogen dan ditambah dengan prostaglandin oksitosin bisa diberikan 12 jam kemudian setelah kita pastikan lagi kita palpasi per vaginal bahwa cervix sudah terbuka optimal baru kita bisa berikan oksitosin kita selesai membahas tentang atoni atau inersia dari uteri ada pertanyaan tentang atoni kita langsung lanjut ke yang selanjutnya tentang tadi yang pemberian pgf1 kan sudah diberikan oksitosin bisa bersamaan dengan pemberian estrogen karena targetnya prostaglandin itu adalah untuk meliskan korpus luteum kalau korpus luteum maka proses dominasi dari estrogen dari folikel akan lebih nampak sehingga terjadi sinergisme selain ini prostaglandin itu harusnya dari rahim produksinya karena itu berkenaan juga pada proses pelepasan dari pasentom gimana kita lanjutkan kita lanjutkan ini subchapter yang terakhir pada pertemuan pada pagi hari ini karena kita hanya membahas dua dua komplikasi pospartum yang sangat sering terjadi yang kedua adalah di hari ini yaitu dari total dari minggu yang lalu berarti ini kasus yang kelima yaitu prolapsus uteri atau rahim yang prolaps atau rahim yang keluar definisinya bagaimana itu penonjolan atau nononjol berarti kan hanya sebagiannya sebagian atau seluruhnya sebagian atau seluruhnya jadi semuanya bisa keluar dari uterus itu keluar nampak dari vagina atau vulva jadi terjadi penonjolan biasanya merah kalau masih awal-awal dan berlendir kalau sudah lama biasanya kering dan merahnya menjadi merah gelap ya sudah ada edema di situ ya nah kejadiannya ini umumnya pada fase ketiga melahirkan fase ketiga fase pertama persiapan fase kedua adalah expulsion fetus atau pengeluaran fetus dan fase ketiga adalah pengeluaran placenta umumnya terjadi setelah fetus keluar berarti pada fase ketiga pada sapi dan domba luminansia ini ini umum umum banget sering nanti kalau adik-adik pas koas kebetulan bertemu ya memang ini umum yang sering dilaporkan itu teman-teman apa di lapangan ini ya apa sudah hari-hari istilahnya kemudian kalau di babi itu sekali-sekali ya sekali-sekali dan jarang sekali terjadi pada kuda maupun anjing walaupun tidak menurut kemungkinan ada juga di anjing dan kucing prolapsus ya prolapsus uteri tapi kalau di kucing seringnya prolapsus ani ya karena diare gitu ya kalau yang terkait dengan prolapsus uteri paling sering di luminansia ya ini bisa dikaitkan dengan banyak hal ya kenapa lebih sering kenapa lebih jarang salah satunya bisa juga bentuk dari placentanya selain karena kaos yang lain nah ini prolapsus uteri ini yang tadi disampaikan ya total atau semuanya keluar itu semua bagian dari uterusnya keluar nampak ini ya rahimnya kemudian atau sebagian hanya menyembul begitu ya menyembul itu itu parsial nah ini contohnya ya ini ini bukan batu ya ini adalah es penyebabnya penyebabnya ini adalah kontraksi abdominal yang berlebihan berlawanan dengan yang atoni tadi ya kalau prolapsus itu berlebihan kontraksinya kalau yang atoni tidak ada kontraksi harus sangat sedikit kontraksi nah ini bertolak belakang kontraksi yang sangat berlebihan ini didukung juga misalkan karena beban yang berlebihan ya beban yang berlebihan ini bentar kalau kontraksi berlebihan itu sangat bersemangat sekali ya dalam expulsion fetusnya kalau berat beban yang berlebihan itu posisi dari kandang yang terlalu rendah bagian belakang kan berat tuh jadi tahanan dari apa apa namanya ligamen ligamen yang menyokong daripada rahim itu sudah kelelahan karena kandangnya terlalu rendah bagian belakangnya hipokalsemia kekurangan kalsium berarti menyebabkan tonus otot menurun ya tonus otot menurun dan tonus dari apa ligamen juga lemah ya walaupun energi pertama saat kontraksi besar begitu karena tonusnya yang ligamenya lemah dia menjadi keluar inersia uteri nah ya jadi karena tonusnya tonusnya lemah begitu kan pada saat kontraksi abdominal berarti ada otot-otot abdominal yang mendukung untuk mendorong begitu ya ini tidak bisa mempertahankan badannya maksudnya uterinya tidak bisa mempertahankan dirinya pada posisinya kemudian rangsangan mekanik misalkan menarik fetus ya pada saat kita menolong begitu terlalu bersemangat ya apalagi anak-anak kuas ya atau nanti baru pertama kali lihat di kandang wah ini bagus sekali ini membantu sangat semangat nah ternyata dengan sangat semangat sekali itu rangsangan mekaniknya berlebihan sehingga pada saat menarik jaringan dari rahim itu ikut juga tertarik keluar nah sekarang fakturnya apa kenapa ini bisa terjadi yaitu kegemukan atau obesitas seperti pada inersia tadi ya saat kegemukan itu lemak tadi ya yang berlebihan itu bisa mengifiltrasi ke otot-otot sehingga menjadikan kelemahan pada otot kalau disapi oke untuk marbling misalnya sapi jantan marbling oke karena harga jualnya lebih mahal tapi kalau untuk fungsi reproduksi ini akan kontraindikasi atau namanya tip not recommended sehingga untuk reproduksi sapi-sapi BCS-nya diantara 2,5-3 kemudian faktor pendung lagi adalah estrogen estrogen secara hormonal tadi ya secara hormonal estrogennya sangat banyak dan reseptornya juga sangat oke begitu kan jadi pengenduran dari pintu keluar tidak hanya pada cervix tapi otot-otot juga di sekitar daerah keluar pengeluaran otot kemudian kalau melahirkan itu kan tulang juga agak merenggang nah ini sangat sangat tergang sekali efeknya kemudian kondisi kandang juga terlalu rendah di bagian belakang seperti disampaikan di awal tadi karena belakangnya lebih rendah maka beban itu terlalu apa dalam dalam kondisi kronis ulama berlangsungnya penahanan bagian belakang jadi lemah kemudian prognusnya bagaimana tergantung tergantung pada tipe prolapsenya apakah sebagian atau katotal kalau total berarti kita akan lebih besar effort untuk mengembalikan kalau parsial lebih cepat kemudian lamanya kejadian kalau kejadian baru kan berarti masih ros muka saya masih berlendir ros itu mengembalikannya mudah tapi kalau sudah lama itu kan tergencet tergencet sehingga edema terjadi pada uterus yang keluar edema ini menyebabkan menyebabkan tidak bisa atau sulit untuk memasukkan jaringan yang prolaps kemudian selain itu selain edema lamanya kejadian menyebabkan jaringan kering kering kemudian karena kering terjadi nekrosa-nekrosa pada sel-sel atau mukosa yang terpapar karena lama kering nekrosa sudah jadi terjadi kerusakan jaringan yang luar biasa kemudian ada tidaknya luka kalau pada saat prolapsus begitu sapinya jalan-jalan atau rebahan kemudian lantainya kotor kemudian banyak pakan yang tajam atau benda tajam begitu ada luka ini juga memperparah edema tadi karena tergencat keluar begitu kemudian terjadi involusi kalau kejadian lama terjadi involusi pengecilan pengecilan tidak hanya pengecilan pada bagian pintunya cervixnya mulai menutup itu mengencet terjadi edema atau terjadi perdarahan jadi kalau perdarahan berarti ada luka edemanya jarang-jarangnya keluar nanti terjadi shock hipofolemic jadi perusahaan dikatakan baik bila segera ditangani dan tidak ada komplikasi segera ditangani artinya tadi mukosonya masih ros kemudian lendirnya masih oke sehingga mudah untuk memasukkan dan tidak ada robekan atau apapun pada rahim yang prolapse ini menjadi buruk apabila ada komplikasi ada komplikasi maupun terjadi perdarahan dalam artinya ada robekan ada ruptur uteri itu memperparah prognosanya sehingga perlu biasanya kalau laporan dari lapangan itu peternya sudah diinformasikan kalau sudah biasa disiapkan alas yang bersih dan dibasahi dengan air bersih disiram secara berkal tetapi kalau sapi-sapi yang tidak dikandangkan itu kan sudah kemana-mana pasti kena sinar matahari kering dan sebagainya itu menjadi berat untuk menang treatment treatmentnya bagaimana ada di level petani atau peternak pertama adalah hindarkan kontaminasi kontaminasi karena bagaimana dibungkus dengan kain bersih dan basah bersih dan basah kemudian setelah itu kan peternaknya kontak ke para medis ataupun ke dokter maka saat datang ke lokasi kita cek kembali masih ada enggak bagian yang kotor atau ada bagian benda yang tajam yang menempel kita harus bersihkan dulu kemudian dikembalikan secara manual ini harus lagi artis dan hati-hati ini ada perhatian khusus karena ini adalah organ pasti nyeri sekali kita harus memberikan anestasia epidural kemudian diberikan antibiotik intrauterin dan kalau memang terjadi prokosanya buruk kita hewan terus enggak bisa dimasukkan adema udah nekrosa histerectomy ya histerectomy nah ini ini adalah ilustrasinya jadi mukosanya ada di luar prolapsus jadi saat kita mengembalikan apa tangan kita itu mendorongnya itu dari sini dari celah sini ya celah sini ya didorong pelan-pelan pelan-pelan nah ini tidak bisa sendirian biasanya ada beberapa orang ada yang membantu mengemban ya mengemban rahimnya kemudian ada yang mendorong ya dengan mengepalkan tangan pelan-pelan gitu ya kalau edema ini susah susah sekali karena darah sudah di sini menggembung nah tentunya ada beberapa pendekatan ya untuk mengecilkan jaringan bisa tadi ini tadi ya contoh untuk yang sudah nekrosa sudah merah nekrosa sudah keras ini sudah tidak bisa dikembalikan ini sudah histerectomy kalau yang kiri agak lama sudah ada edema ini bisa diusahakan kita bikin dia menjadi kecil kecilkan jaringannya ada dua pendekatan pertama dengan suhu dingin suhu dingin begitu ya yang kedua adalah dengan memberian cairan atau garam bukan garam rapur kita berikan gula gula itu sifatnya adalah hipertonis nah hipertonis itu menyebabkan cairan di dalam jaringan akan keluar kita taburi gula bukan gula gula yang pasir yang yang biasa kita buat bikin teh dan sebagainya ada gula yang lebih lembut lagi seperti tepung warnanya putih halus sekali gula halus gula halus kalau yang bikin kopi teh itu kan gula pasir bukan gula pasir tapi gula halus tepung gula tabur-taburkan akan keluar lendir banyak dan itu kita masukkan berlahan-lahan jika tidak ada gula tepung gula kita bisa menggunakan es 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 serut kita tabur-taburkan di situ sehingga dengan suhu dingin terjadi faso konstriksi faso konstriksi secara tidak langsung nanti darah akan menjadi lebih kecil karena edemannya mengerut faso konstriksi setelah itu setelah reposisi maka untuk mencegah terjadi reprolaps atau prolaps kembali kita memberikan pertama memberikan oksitosin tujuannya adalah untuk meningkatkan tonus otot karena tadi kelemah kita berikan oksitosin supaya ada tonus ada tonus dia lebih sedikit tegang artinya dia bisa mempertahankan dirinya pada lokasinya kemudian kita juga membantu membuat fixer secara mekanik tekniknya bagaimana kita menjahit kita menjahit vulvanya dengan vulva flecha maupun bohner memberikan beberapa kalsium bila diperlukan kalau tadi ada ada ikutan karena hipokalsemia kita harus memberikan kalsium untuk membantu tonus otot juga nah ini beberapa contoh yang dijahit ini dijahit dengan vulvanya vulvanya jahit tapi diantara jahit ini tidak boleh terlalu rapat kalau terlalu rapat nanti apa namanya pengeluaran lohia menjadi terhambat kemudian urinasi juga akan terhambat sehingga kita paling 4 atau 3 tergantung ukuran dari vulvanya ini ada 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 tergantung blit juga ini tergantung kita berlut tapi tidak boleh terlalu rapat ini bisa menggunakan talinya dengan bahan yang dari apa bahan yang tidak tidak menyayat biasanya kalau teman-teman tidak susah mendapatkan benang ukuran yang besar biasanya di lapangan kita menggunakan tali rafia rafia itu kita sterilkan dan kita pakai untuk menjahit kemudian selain itu ada beberapa pendekatan ini menggunakan penahan strap strap dengan strap truss dengan modelnya crapper ada ikat pinggangnya begitu sabuk dengan tali ke arah vulva ini trussnya adalah delwort ada yang tipe delwort dipilih beberapa kali ini maksudnya adalah supaya bisa menahan dan masih bisa untuk keluarga lohyia dan urinasi kemudian yang tadi ini yang truss yang ini dia pernah hanya di leher emang beberapa nyeni kita emang VR kedokteran seni dalam penanganan kita bisa mengikat pinggang di abdomen bisa juga di leher kemudian bisa juga kombinasi ini renault dengan tali di abdomen dada dan di leher ini untuk menahannya kemudian ada juga trussnya dari bahan logam atau besi ini dibentuk sehingga ada bagian untuk mengikat talinya ada bagian yang ini bagian penahannya dan ada arah kosong untuk keluaran lohyia dan urinasi masih bisa terjadi kemudian ini ada sundel sundel labial sutur atau ikatan penjahitan yang dilakukan pada labia menggunakan penahan penahan ini adalah logam kemudian ini juga apa namanya logam juga jadi pengasali mengait kemudian ada lagi yang sudah komersial bentuk komersial yang kekinian istilahnya ikat pinggang untuk menahan ini ini contoh di domba ada cabuk yang untuk menahan menahan supaya terjadi reprolapsus ada beberapa bagian yang untuk ekornya kemudian disini untuk defekasi kemudian di vulvanya yang dikaitkan dengan abdomen dan kelahan ini bisa diatur jaraknya jaraknya supaya tidak terlalu kendor dan mampu untuk menahan baik demikian tadi kuliah tentang prolapsus pada UTR ada pertanyaan dokter saya ingin bertanya ya ini siapa tidak terlihat seletnya gimana gimana sorry saya saya mau bertanya tentang prolapsus UTR ketika dia prolapsus total jadi dia keluar semua itu di tempat aslinya si UTR jadinya apa tempat asalnya kosong jadi udara doang kosong aja kan disana abdomen ada intestin ada rumen kalau ada salah satu organ meninggalkan ya pasti di isilah organ yang lain berarti pas kita mengembalikannya ke dalam udaranya keluar gak ada udara udara dari mana maksudnya kan dia kosong jadi kan dia keluar jadi di dalam itu apa di dalam rongka abdomen itu memang ada space space tentunya bukan udara luar bukan udara luar jadi memang ada udara tapi bukan udara luar disitu memang ada rongga rongga ini di abdomen itu kan ada intestin ada rumen kalau area bawah pada saat bunting itu kan tertekan oleh uterus yang buntingan sehingga beberapa organ abdomen terdorong ke arah granial pada saat etokiah itu kan ada abdominal kontraksi jadi otot-otot abdomen kontraksi kemudian organ-organ juga ikut karena space-nya terbatas kontraksi menjadi sempit sehingga beberapa organ di abdomen itu mendorong isi dari uterus itu maksudnya perdetnya keluar pada saat kejadian itu berlangsung jika otot-otot uterus dan ligamen yang menyokongnya itu lemah pada saat ada desa-desean desa-desean itu berdesak-desakannya itu jadi ikut terjadi prolaps atau pada saat kita menolong menarik dari perdetnya terlalu bersemangat itu juga terbawa prolaps keluar area yang terbunya tentu terus menjadi kosong akan ditempatkan oleh intestin yang ada di abdomen bagaimana pada saat kita mengembalikan apakah tidak terdesak oleh intestin kembali kita harus ingat intestin dan abdomen isi abdomen kebanyakan menempati daerah yang longgar dan rendah karena banyak penyusun struktur organ itu adalah air menempatkan daerah yang lebih bawah sehingga biasanya kalau kita pelaksana periktal daerah dursal pada saat tangan masuk area rectum itu kosong sehingga pada saat kita memasukkan rahim ke dalam itu secara teorinya mudah tapi yang menjadi effortnya adalah tenaga kita untuk mendorong jaringan uterus itu walaupun ronggahnya kosong tidak ada yang menolak atau membatasi memasukkan organ tetapi karena ruang sempit apalagi kalau sudah terjadi pengecilan lubang dari pintu serviknya mulai mengecil itu kan semakin sedikit areal tangan yang masuk untuk mendorong jaringan rahim kembali gimana Lesti baik dokter terima kasih oke yang lain ada lagi izin bertanya dokter iya tam masih tidak nampak layar saya tetap tidak nampak dari awal sih dok terus kamu tadi gak liat apa-apa yang lain gimana apa juga sama dengan tamara gimana pak terlihat dokter terlihat mungkin jaringan saya aja yang tidak bagus dokter oh berarti hanya tamar aja ya berarti sinyal lokal oke gimana pertanyaan apa tam jadi kan waktu saya magang itu ada kasus prolapsus ini nah tapi penangan penanganannya itu menggunakan tali rafia untuk dijahitnya itu menggunakan tali rafia apakah itu hal yang wajar gitu dok kan kalau tali rafia kan dari plastik gitu dok oke terima kasih tam berarti pengalaman yang sangat berharga sekali bisa kekandang ketemu dengan kasus begini tam sudah belajar di ilmu buddha umum ya ada suturing material jahitan zaman dahulu bisa pakai rambut ya kan kemudian bahan katun gitu kan terus kesini-kesini dibuatlah material-material yang ada nilon nilon adalah plastik ya ya plastik kan satu keluarga dengan tali rafia plastik gitu ya walaupun apa namanya rumus kimianya berbeda tapi sama-sama plastik nah rafia itu adalah hal yang sangat available mudah sekali ditemukan apalagi di pertenangan rakyat di kampung-kampung nah kalau Tamara beli apa namanya misalkan fikril gitu pasti fikril itu apa harus ke kota dulu order dulu lama dan ukuran yang kecil dibandingkan dengan jarang yang besar yang available pada saat ini yang paling banyak di pasaran itu karena permintaan pasar ya alat-alat maupun bahan-bahan untuk hewan kecil dan manusia tapi karena kita hewan besar konsumen tidak banyak ketersediaan contoh saja benang jahit itu sangat terbatas sekali tidak hanya benang jahitnya jarum jahitnya pun teman-teman itu kadang membuat sendiri modifikasi dari kawat dari apa ya yang agak lebih keras itu biasanya dari jerujinya jerujinya motor atau sepeda atau dari payung itu teman-teman dilakukan modifikasi itu dikikir dibikin tajam belakangnya ada kaitnya ada bolongannya untuk benangnya sekarang benangnya bagaimana karena tadi susah yang tersedia adalah rafia ini rafia sudah sampai ke pelosok sehingga kita bisa memanfaatkan itu tentunya rafianya harus diseterilkan penggunaannya penggunaannya kan tadi diseterilkan sterilnya bukan di oven ya yang paling cepat kalau datang ke kandang kita bawa tidak ada alkohol direbus kalau ada alkohol ya lah kita rendam saja di alkohol sembari membersihkan jaringan sebelum kita jahit setelah selesai dimasukkan kita menjahit rafia yang sudah direndam alkohol tadi tentunya jangan basah langsung kita pakai pedih ya melalui kita sudah menggunakan anestesia tapi ya jangan basah-basah amat lah dilap dulu ya pakai tangan gitu seret gitu ditiriskan kemudian kita menjahit penggunaan ini kan tidak selamanya ya artinya tidak selamanya dipasang terus ya biasanya satu minggu kemudian gitu dibuka ya dibuka jadi jadi begini prinsip penanganan adalah kita ada prioritas ya prioritas jaringan supaya tidak keluar itu lebih penting daripada infeksi lokal infeksi lokal daerah jahitan itu kan biasanya terjadi karena ada urin ada vcs yang nempel itu kita maka harus berikan antibiotik ya begitu tam gimana sudah terbayangkan atau sudah jelas atau belum jelas malah sudah dok sudah sudah yang lain ada lagi yang lain ada yang belum absen saya cek dulu ya yang belum absen siapa satu orang satu orang Ahmad Imam Syamil ada Ahmad Imam Syamil tidak hadir juga ya ada yang kenal atau sekosan atau dulunya sekosan karena sekarang di rumah masing-masing siapa temannya Imam Syamil ini ada Ahmad Imam Syamil Syamil hadir halo Syamil ditinggal ini HP-nya atau laptop-nya ya hadir dokter belum absen di IPB mobile-nya sudah dokter tapi kenal masih tidak hadir ya masih merah cek lagi dokter cek lagi ini ini lihat nih masih merah itu merah kan sambil sambilnya belum belum absen ya ditek lagi oke ada lagi pertanyaan cukup Juli ada pertanyaan jelas ya oke saya reminder pengumpulan podcast untuk yang bagian materi UTS ya jangan lupa tanggal 20 itu hari apa hari Sabtu sebelum jam 8 malam jadi sebaiknya dari sekarang-sekarang kalau sudah selesai silahkan diunggai yang kebagian materi UTS ya oke ada kendala podcast tidak ada dokter izin bertanya ya mak untuk file podcastnya itu link saja atau video seperti itu dok videonya oke terima kasih banyak dokter oke jangan lebih dari 100 MB ya karena di sistem kita dibatasi oleh IPB satu file tidak lebih dari 100 MB kalau bisa lebih rendah ya oke ada lagi tidak ada oke tidak ada kita cukupkan kuliah pada tetap mau ke-6 karena minggu depan sudah bukan dengan saya lagi dengan dosen yang lain lagi ya mudah-mudahan dapat hasil yang terbaik ya kemudian jangan lupa dua minggu lagi UTS ya ada UTS minggu depan ujian kuis praktikum ke berapa 4-5-6 ya oke jadi pertemuan yang kemarin kemarinnya lagi dan minggu ini nanti kita kuiskan di minggu depan dipersiapkan jangan lupa belajar dan belajar dan belajar sampai bosan jangan bosan-bosan namanya belajar ya baik terima kasih selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk semuanya jaga kesehatan ya tetap semangat untuk belajar dengan segala keterbatasan ya belajar tanpa batas ya oke terima kasih jumpa lagi kapan ya ya mudah-mudahan sehat dan ada jumpa lagi oke saya jenuh diri ya baik dokter terima kasih dokter terima kasih